Mirsa laporan Badan Statistik menunjukkan angka kemiskinan nasional menurun pada Maret 2016, sementara Presiden Joko Widodo berharap jumlah rakyat miskin berangsur berkurang seiring dengan kolaborasi pemerintah dan juga Bank Sentral untuk menjaga laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tekanan inflasi Januari hingga Juni tercatat sebesar 1,06 persen dan tingkat inflasi tahunan sebesar 3,45 persen pada Juni lalu. Pemerintah menyatakan tingkat inflasi yang rendah menjadi faktor penekan angka kemiskinan. Kolaborasi pemerintah dengan Bank Sentral diklaim efektif menjaga kestabilan harga barang dan jasa di pasar domestik. Presiden Joko Widodo berharap angka kemiskinan tanah air akan terus tegerus ditopang oleh berbagai perbaikan kebijakan ekonomi pemerintah. Presiden Joko Widodo berharap angka kemiskinan turun dari Maret 2015. Jadi Maret 2015 11,22 persen pada Maret 2016 menjadi 10,86 persen. Ini menjadi sebuah umumnya yang baik karena beberapa hal yang pertama karena inflasi yang terus bisa kita jaga pada angka-angka 3-4 persen. Pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 28 juta orang. Jumlah ini menyusut 500 ribu orang dibandingkan posisi September 2015 yaitu sebesar 28,5 juta orang. Meski demikian, Kepala BPS Suryamin menyatakan pemerintah harus konsisten menjaga kestabilan harga barang dan jasa serta meningkatkan pendapatan warga menengah bawah untuk mencegah kenaikan garis kemiskinan. Pemaret 2016, garis kemiskinan tanah air berada di level Rp354.386 per kapita per bulan, meningkat 2,78 persen dibandingkan September 2015. Oleh karena itu disini, pentingnya mengendalikan harga itu. Karena kalau harga naik, kemudian garis kemiskinan akan naik. Inflasi ya naik. Bisa jadi malah penduduk miskinnya lebih banyak karena garisnya naik gitu. Kalau tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan dari masyarakat menengah ke bawah itu, maka dia akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Nah kalau diikuti oleh peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapatannya misalkan melebihi dari inflasi, nah ini akan menjadi kabar gembira, akan keluar. Komoditas makanan memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk garis kemiskinan. Sejumlah komoditas makanan yang berpengaruh besar seperti beras, rokok, telur ayam, gula pasir, mie instan, bawang merah, dan roti. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.